Intro Terima kasih sudah klik video ini Dan kali ini saya akan melanjutkan video selanjutnya Dari video rangkuman film The King Avatar episode 1 ya Tanpa lama-lama ini dia rangkuman dari episode kedua Selamat menikmati Di cerita selanjutnya saat melamar pekerjaan itu Ye Q diberi pertanyaan oleh Chen Guo Saat menanyakan nama Ye Q menjawab dengan nama Ye Xiu Yang lantas membuat Chen Guo sedikit nerak Karena mirip nama pemain terbaik Glory Yaitu Ye Q yang Chen Guo juga sangat amat mengaguminya Yang nyatanya jika Chen Guo tahu Bahwa pahlawannya ada di depan matanya saat ini Pertanyaan selanjutnya Apakah punya pengalaman mengatur jaringan? Ye Xiu menjawab tidak Kau bisa membantu jadi gangguan? Tidak Kau tahu cara periksa operasi jaringan? Tidak Bisa jaga peralatan jaringan? Perbaharui antivirus? Atau mendeteksi pesan tak aman? Jawabannya pun tidak Lantas Chen Guo bingung Atas apa yang kau bisa? Ye Q menjawab bermain Glory Chen Guo tampak berpikir panjang Menjawab Kau diterima Scene pun berganti Saat Chen Guo mengantarkan Ye Xiu ke kamarnya Ye Xiu salah sangka Mengira kamar milik Chen Guo adalah untuknya Yang aslinya inilah kamar Ye Xiu sekarang Namun Ye Xiu menerimanya walaupun cukup berantakan Karena Ye Xiu sekarang tidak mempunyai tempat tinggal di kota itu Saat keesokan harinya Ye Xiu bangun ke siangan dan berjalan mengendap-endap ke depan Agar tidak ketahuan bos Namun tetap saja bos bisa melihat Ye Xiu Setelah itu Ye Q ditugaskan mengganti pohlam atau lampu Saat mengganti pohlam Ye Xiu bingung Kenapa lampunya tidak menyala? Lalu Ye Xiu mencari saklar lampu Di sini Ye Xiu bingung Banyak sekali saklarnya Karena Ye Xiu lama bos mengampirinya Dan mengagetkan Ye Xiu Yang tanpa sengaja Ye Xiu memilih saklar yang salah Yang mengakibatkan seluruh komputer yang sedang dimainkan oleh pengunjung warnet mati semuanya Yang mengakibatkan semua pengunjung pergi Dan membuat bos tentunya jadi rugi Ye Xiu mengatakan kepada bos Kerugian atas kesalahannya untuk dipotong dari gajinya bulan depan Bos setuju dan menghitung berapa yang Ye Xiu harus ganti Dan hasilnya Ye Xiu harus ganti rugi 9.592 dolar Yang itu juga sudah dipotong dari gaji Ye Xiu Di sini Ye Xiu pasrah Yang saat itu juga bos memberikan tugas yang banyak untuk bisa ganti rugi Seperti mengurus pengelolaan jaringan bersih-bersih Dan pengangkutan walaupun makan dan penginapan bisa diurus oleh bos Namun Ye Xiu tidak bisa dapat gaji sepeserpun Ye Xiu tidak bisa berbuat apa-apa Nasib Ye Xiu terpuruk Cuma gara-gara satu bohlam tadi Setelah itu cerita berganti ke reporter yang bernama Xiao Zhang Reporter majalah dan salah satu penggemar berat Ye Q Yang saat itu dia sedang berada di gedung excellent era untuk mencari info tentang Ye Q Namun dia diperlakukan tidak baik dan diusir dari gedung excellent era Karena dia kesal, dia pergi ke cafe internet happy dan bertemu dengan Ye Xiu yang saat itu sedang berjaga Reporter itu memesan satu komputer kepada Ye Xiu Namun Ye Xiu disini masih pemula Jadi Ye Xiu masih bingung bagaimana cara memesan satu komputer Dirasa performa Ye Xiu lambat, porter tersebut memesan komputernya sendiri Di sini Ye Xiu mengira Xiao Zhang memiliki pekerjaan yang sama seperti Ye Xiu sebagai penjaga warnet Xiao Zhang membantah pernyataan Ye Xiu Bahwa ia tidak memiliki pekerjaan yang sama dengan Ye Xiu Akhirnya Xiao Zhang duduk di komputernya dan memainkan Glory Saat di dalam Glory, Xiao Zhang akan membawa pemula ke area baru untuk dilatihnya Namun itu hanya alasan yang sebenarnya dia akan memangsa atau merampas perlengkapan pemula tersebut Di sini ada tiga pemula yang belum familiar dengan map baru dalam game Glory Tepat di belakang tempat duduk Xiao Zhang ada Ye Xiu yang sedang menggunakan komputer dan masuk ke dalam Glory Saat dalam Glory, Ye Xiu bergabung dalam tim sebagai healer milik Sleeping Moon Yang secara kebetulan itu adalah karakter milik Xiao Zhang Xiao Zhang langsung menerimanya yang menurutnya bisa dijadikan mangsa juga Tidak lama setelah masuk ke dalam misi Midnight Phantom Cut Para pemula itu dan Slimming Moon diserang oleh Midnight Phantom Cut Dengan serangan cepat itu membuatnya lebih waspada Namun tetap saja mereka berempat masih kewalahan melawan monster tersebut Dan diket demi sedikit HP atau darah mulai terkikis Di sini Ye Xiu diam dan melihat saja Bahkan saat diperintahkan untuk heal temannya dia tetap diam Dan disangka Ye Xiu bermain sangat bodoh Berkali-kali Xiao Zhang memerintahkan Ye Xiu untuk heal temannya Namun tetap dihiraukan sampai satu persatu temannya mati Sampai tinggal Xiao Zhang dan Ye Xiu yang masih hidup di sini Ye Xiu mulai berbicara dan mengatakan Ye Xiu sudah tahu dari awal apa tujuan dari Xiao Zhang Yaitu menjarah perlengkapan pemula Di sini Xiao Zhang memohon kepada Ye Xiu untuk membantunya Dan membagi hasil jarahan sama rata Namun Ye Xiu menginginkan semua jarahannya Xiao Zhang mengira jika dirinya mati Ye Xiu pun akan mati Tanpa mendapatkan apapun Namun identitas Ye Xiu yang sebenarnya adalah pemain terhebat glory Yang sekarang menyamar sebagai penyembuh Yang normalnya penyembuh tidak bisa bertarung Namun karakter Lord Grim bisa menggunakan skill di semua kelas Tidak lama setelahnya Xiao Zhang mati dan sangat kesal kepada Lord Grim Tinggal Ye Xiu yang masih hidup dan midnight phantom cat masih menghilang dan langsung berlari ke arah Lord Grim Namun Ye Xiu sudah siap bertarung dengan kemampuan hebatnya Sehingga dengan mudahnya melukai monster tersebut walaupun dia bermain sendirian Sarangan yang lincah dilancarkan sampai darah monster terkuras banyak Dan monster ramasuki mode wujud akhir yang menyebabkan kekuatannya meningkat Namun masih terbilang mudah dihadapi oleh Ye Xiu Dan Ye Xiu berhasil mengalahkannya tanpa perlawanan berarti Dengan kalahnya midnight phantom cat yang pertama kali ini Notifikasi pun tersebar Sehingga karakter Lord Grim mulai terkenal Sain pun berganti keesokan harinya Dimana ada konferensi pers X-Line Era Dan lagi-lagi Xiao Zhang mendatangi acara itu Yang berakhir dirinya diusir dari sana Namun dia bisa masuk dengan berpura-pura mengantarkan bunga Di sisi lain, manajer X-Line Era mengumumkan kabar buruk Yaitu mengundurkan dirinya Ye Q dari X-Line Era Yang membuat penggemarnya sedih Tidak terkecuali Chen Guo Salah satu penggemar berat Master Ye Q Saking sedihnya Sampai-sampai Chen Guo tidak bisa marah kepada Ye Xiu Yang menumpahkan air galon di depannya Saat Sun Xiang memperkenalkan diri Dan mendeklarasikan bahwa ia kapten baru X-Line Era Dan juga pengguna baru karakter Lord Grim Tiba-tiba Xiao Zhang muncul Dan melemparkan bunga kepada Sun Xiang Dalam keadaan marah Yang berakibat berhentinya siaran langsung sementara Scene pun berganti Pada saat Ye Q Bekerja di depan komputer Sun Xiang datang Dan melihat Ye Q Sedang serius di depan komputer Dan berkata Ye Q baru sadar Ada yang lebih sulit dibandingkan bermain glory Yaitu Mengoperasikan server Atau feeling warnet Tujuan Sun Xiang mendatangi Ye Q Hanya untuk memberikan penjepit kabel Yang biasa Ye Q Kenakan saat berkompetisi Setelah itu Sun Xiang pergi Dan Ye Q Masuk ke glory Namun Yang kemarin Ye Q Dibucak-bucak Sekarang Ye Q dihindari 5 orang Karena Xiao Zhang menyebar isu Bahwa Ye Q mengorbankan timnya Dalam pertempuran kemarin Isu buruk yang melekat kepada Ye Q Memaksa Ye Q Masuk ke tim Xiao Zhang lagi Karena tim lainnya Tidak mau menerima Ye Q Alasan Xiao Zhang menerima Ye Q Agar bisa bales dendam kepada Ye Q Xiao Zhang memberi syarat kepada Ye Q Agar bisa masuk ke dalam timnya Yaitu Memancing boss monster sendirian Dan melarang rekan tim lainnya Untuk menolong Ye Q Selanjutnya Saat sampai di dalam dungeon Dan memancing boss monster Ye Q langsung melompat Dan akan menyerang boss monster Namun disini Ye Q diganggu oleh Zhang Guo Yang memerintahkan Ye Q Untuk mengerjakan pekerjaan lainnya Saat bersamaan Karakter Lord Grimm jatuh tergeletak Dan membuat bingung rekan tim lainnya Saat Ye Q melihat ke layar monitor Dari kejauhan Ternyata HP atau darah Lord Grimm tinggal sedikit lagi Dan rekan lainnya Menjatuhkan batu besar Ke bawah Ke arah Ye Q Dan boss monster Akankah batu itu mengenai Ye Q Atau bahkan Mengenai boss monster Untuk kepastiannya Tunggu update selanjutnya ya Terima kasih sudah nonton video ini Dan mohon maaf Karena video ini banyak kekurangannya Jangan lupa Comment Like Subscribe Dan jangan lupa Pencet lonceng notifikasinya ya Terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini